Intro Aduh ini Gila lu, ngapain lu pagi-pagi Berapa jam setengah 7 nih Ini mendadak nih kan Dadakan banget, saya ditelpon Sabat Pionir, pagi-pagi jam 5 sama Henry Fin bangun kita Off-road Udah kan? Jadi ini kita mau Tes mobil nih Bukan mobil kita sih ya Hari ini ada beberapa orang sih Kita lihat ada beberapa orang, tapi satunya ini Om-om ini Udah sayang banget sama mobil selama 5 tahun Oh gitu 5 tahunnya dia pakai mobilnya Dia sayang-sayang banget deh mobilnya deh Dia kayak ngelumpur dulu gak pernah mau Tapi kemarin nih Sore-sole ke sini Jam 5-an tiba-tiba Hen, yuk Off-road yuk katanya kan Iya Tiba-tiba ini orang yang sayang mobilnya Tiba-tiba ngajakin off-road ya Di-oke-in aja langsung Oke, mantap lah Tapi kelengkapan apa aja nih? Gue gak mau kalau gak ada wins lah Dia udah pasang wins kemarin Oh udah Udah dong Gitu Jadi nanti kita ada Kita Sama Om Taufik Oh iya Om Taufik Sama Yang ini Om Miftah ini Om Miftah ini Om Miftah ini yang udah sayang sama mobilnya nih Yang kita mau langsung main Dia ngajakin main di DPS bareng sama Om Taufik Oke Yaudah sahabat pionier Jadi setelah ini Kita bakal berangkat nih ada Saya, Henry, sama Andre Kita berangkat ke DPS Desa Pelangi Sentul Tempatnya di Bogor Jadi keseruan kita nih ya Gitu Ini harus didokumentasiin langsung nih Yuk kita berangkat Berangkat banget banget Halo sahabat pionier nih Jadi kita berangkat Bertiga Ada aku Ada Andre Ada Henry juga nih guys Jadi kita satu mobil aja Di dalam mobil hook Ini arah Bogor Emang tempatnya itu di Sentul Yaitu di DPS Desa Pelangi Sentul Nanti kita bakalan Meeting pointnya disana Langsung di TKP Bersama Om Miftah Dan juga Om Taufik Lihat dalamnya tuh Gede banget Gok Jadi kita udah sampe Di DPS nih guys Kita udah ketemu sama Om Miftah Dan juga Om Taufik Nah Kalo kata gate nya Sebelum kita masuk ke dalam tracknya nih Kita harus pemanasan dulu Kita keliling guys Jadi keren ya Sebelum masuk track Kita pemanasan dulu Aktifin semua Empat kali empatnya Di Low Di High Locker nya Dinyalain semua Swiber Di Disconnect Ini mobilnya Om Miftah Mantep ya Setelah 5 tahun Gak dipake Akhirnya dipake juga nih Sumpah dia Gokil Keren kan Ini tipenya Jangan lupa JK yang Rubicon Jadi udah ada Disconnect Dan juga Locker yang udah Elektrik Bawaan dari Si Jeep JK nya Nah kalo ini Ada mobilnya Peony Jeep Yaitu Si Hulk Full Teraflex semua nih guys Gua liat nih Mantep ya Lumpur Tanah Nyalanan Enak semua Nyaman Karena kita udah buktiin sendiri Dan oke nih guys Jadi kita mau prepare lanjut ke Pemanasan yang kedua Kalau tadi udah ngelewati jalur tracknya itu Lemayan berlumpur ya Sekarang Kita kemana nih Ada yang tau gak Ini kalo ini Gambaran dari tracknya nih Tracknya tuh ada 5 1 2 3 4 5 Nah ini Pemanasan yang kedua nih guys Ini mobil Om Tom Vick dulu Yang pertama coba Disini posisinya Beliau udah Mengaktifkan semua Locker 4x4 Itu udah nyala semua Nah ini ya Kalian bisa liat sendiri deh Ini tuh Apa 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 Ada ke dalam Next Ini mobil Om Miftah Yang Belum pernah sama sekali Nyemplung ke lumpur-lumpur Kita liat nih guys Nah kalo disini posisinya itu Kita tau kalo Mobil Om Miftah itu Kayak kehilangan traksi guys Gasnya itu Enggak bisa Nguarin Tenaga Jadi walaupun udah dinjek Benjek-benjek full Tapi tenaganya gak keluar Nah itu kayaknya ada beberapa Masalah Di sensor-sensor Ataupun di indikator 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 traksinya Mungkin nyala Atau Indikator habisnya Nah kalo menurut info Ini kan karena udah 5 tahun mobil dipake Dan gak pernah dibawa nyemplung Mesinnya kaget Jadi kayak icunya Itu ngerestart dulu Ini biasa nih Awal-awal temen-temen Yang baru pertama kali off-road Pasti mengalamin Hal yang kayak gini nih Mobil Jeep JK nya tuh Kaget Kalo ke orang gila Tapi gak masalah Ntar kita liat aja Setelah ini Om Miftah Berhasil apa enggak Hari ini kita main bertiga Sama ini Orang yang Dimakpam punya Jeep Tapi ini baru pertama kali off-road Itu Om Kita Wins Tuh Wins Akhirnya Wins yang kepake Yang kemarin sore kita pasang Hahaha Pak Kata si Om Hendrik Winsnya bisa kepake pak Hahaha Belinya sia-sia pak Pecat yang lama Yang atas Paling atas Ya kalo gak salah Karena ini cita-citanya kemarin Karena kalo gak di Pernah dipake Gini pasti Dia kemarin ngomong gini Kok mau pake Wins besok kadanya Hahaha Pasang kok pasang gak pake Wins katanya kan Nah tarik Yang bawah Cukup Tegang nih Pecat Karena mandek dia Masya Allah Ini paling beban beratnya Nah Terus 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 Iya mantap Percek 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 terus Nah Percek Tarik terus 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 ini kan pertama kali nih jadi mungkin ya masih coba-coba kita masih belajar ini sekalian ini biasanya nggak pernah dibuat main begitu kelompur nih jadi panas next mobil huk pioner jip ini pasti auto dilibas dengan mudah banget nih sahabat pioner lewat dengan mudah aman track kayak gini kita masih aman masih bisa kita lewati nah jadi om hiftanya penasaran nih guys dia pengen coba lagi dia udah disiap-siap di sana tuh kira-kira ini ga nih berhasil ga dalam satu kali gas kita lihat let's go sekarang om hiftah tadi penasaran jadi dia cobain lagi sekarang nah sekalian dia ngetes mobilnya karena mobilnya Rubicon nih fiturnya tinggal pencet banyak fiturnya sekarang dia mau cobain lagi nih fitur-fitur dari Rubicon itu seperti kayak swabarnya terus sama x-locknya mau cobain sekarang sama dia ditemenin sama siapa kok ya ditemenin sama Om Taufik Om Taufik itu leader kita obroad hari ini gimana Om Taufik? iya biasa pertama dipakai obroad kan begitu komputernya belum belum terbata gimana Om hasilnya Om pertama kali Om luar biasa wih cangkut hahaha malu masih anjar harusnya Om Sip mantap oke oke belak lagi Teh iya belak lagi lagi saatnya kita masuk ke obstacle bola-bola kalau kata GT gitu Mas kita masuk ke obstacle yang bola-bola ya ini favorit orang-orang nih buat coba lemesin kaki-kakinya di sini nih kita lihat sama-sama jadi apa sih kalau bola-bola itu terdiri dari empat gundukan yang kurang lebih lima ya berarti ya lima gundukan tanah dan satu kubangan lumpur untuk tanahnya ini aman guys karena hari sebelumnya enggak hujan jadi tanahnya itu enggak terlalu licin nih hanya sisa-sisaan aja oke di sini Om Taufik lewat dan oke ini dia gubangannya lumayan agak terperosok ya sedikit nah ini butuh tip-tip khusus nih kalau misalkan kalau udah nyambut atau kalian stuck di dalam lumpur itu better kalian mundur lagi aja karena mundur is the best choice daripada kalian maju ke depan tapi jangan lupa setelah mundur digas lagi tuh cari traksi biar bisa ngelewatin obstacle lagi kata lumayan panjang obstake tunggu banget aja dan akhirnya kita ambil sedikit ke kanan nah jangan lupa juga semakin kalian berada di belakang semakin pula treknya itu makin turun karena ini alam ya jangan lupa harus ditemukan jadi sebenernya yang paling belakang paling kurang guntung karena mereka udah dapat saat trek kalau kalian lihat itu di posisinya agak seperti sedikit nah itu sama handy diinjek rem dulu baru diinjek gas full buat dapat si traksinya nah ini Mifta dapet arahan dari guide kita oke disini dia agak terperosok ke dalam karena salah ambil jalur harusnya agak sedikit ke kanan nih kalau dia nih maksain karena penasaran bener jujur Mifta tuh penasaran buat ngambil treknya itu lalu dia pengen ngelibah semua treknya di belakang kayak gitu guys tapi yaudah kayak gini kita lihat apakah Om Mifta ini akan selamat melewatin obstacle si bola-bola ini nih guys sebelum pegawai lama sekali ke Bersyukur Ini menjumpai kalau sekarang ini ada tenaganya kan tadi hilang sekarang kan udah gimana Om udah normal udah normal ya komenternya udah nge-set jadi emang bisa ngegas Om ya bisa tadi kan nggak bisa mandek langsung hilang jadi posisi setir penting kalau rakyu kita kaca dulu lihat posisi barangu tadi terlalu ke kanan tapi kan udah ada tenaganya kan tadi pertama kan nggak itu nah disini tuh mobil Om Taufik tuh tersangkut guys jadi perlu di wins sama Hulk jadi Hulk nanti bakalan nyalip dari sebelah kiri mendulukan Om Taufik buat nge-wins mobilan ya karena mobil Om Taufik tuh nggak bisa ini ya di sini nih jalannya kurangnya tak terlalu pas ini perlu di cek lagi nanti dibengkelkan ini kenapa nih Om nggak tahu belum tahu nyaket di mana lokernya nggak jalan nih lokernya mati apa ini kayaknya ronkok apanya lagi ini katanya rontok katanya oke kita mau tes dulu nih yang penting kita keluarin dulu ini nyakut di nyakut di apa nih nyakut di itu ya di tengahnya ya di tengahnya di atas oke guys ini karena mobil Om Taufik nggak bisa berfungsi dengan normal jadi mobil Om Taufik kita pinggirin dulu ke samping dan setelah ini kita bakalan cuci aja langsung dan ya nggak bisa masuk ke track-nya ternyata mobil Om Taufik juga ada masalah nih jadi kita break dulu sambil melakukan pengecekan sedikit lah di mobil Om Taufik jadi ini lagi ekno om ini sensornya basah lokernya masuk tanah ya masuk tanah kayaknya macet deh kok cara ngeceki atau cara itu dicabut dicuci dulu oke kita hari ini berapa trek hari ini berapa trek ya 5 mungkin ya mantap kalau kuat kita cobain semua trek oh jadi dari tadi ini kita belum masuk ke trek baru pemanasan sekarang baru mau masuk trek 1 sampai trek 5 di sana kemungkinan kita keluar masuknya ini sekitar 6-7 jam lah ya masuk hutan dong ya masuk hutan kita ya ini kelar dulu nih ya kalau ini kelar kita bisa lanjut lagi udah berapa kali Om nyobain ini Om di sini mau sering-sering waduh kalau waktu kosong ke sini nyobain kira-kira kira-kira dari dari tahun berapa Om udah nyobain nih udah baru di sini Alhamdulillah baru ya tetep mandut coba cabut aja lah cabut aja cabut dulu ya cabut dulu aja keberan seorangnya nggak usah pakai yang pertama ya mogok hehehe seloknya ngunci eh berat setirnya malum belum pengalaman itu pengalaman ya Om kesini mula-mulanya dicak sama-sama Om nggak apa-apa nggak usah di itu Oh nggak apa-apa bimbiang keroknya bimbiang keroknya kompornya Henry Oh Henry om kita mulai bikin video Om Oh siap sekarang kita nggak pakai apa-apa dulu jadi di komputer ini bener-bener di S-Lock ya? nanti di S-Lock ya? itu gak bisa bela-bela, paling toing aja nanti toing ya? ini track 1 ya? ini track 1 ini gak pake ini ya? gak pake apa? gak pake Locker ya? gak pake Locker ya? gak pake Locker ya? gak pake ini gak pake saya kan gak pake apa-apa yang penting pulang dulu kita coba track 1 kita kalau setel udah oke, kita coba lagi itu Locker hidup ya? kalau di sini bisa kan? bisa? belum pake, belum pake tadi pake Locker gak? tadi ngobain disitu bang, pasang bola-bola oh itu pake Locker tuh? gak, iya oh itu pake Locker oh itu pake Locker ya yang yang oh woooooo Oke lorongin, lorongin, lorongin guys Las Gak! 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 Zero load! Gak! 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 Gage大atan 1jt Oke... Siap, gue coba lagi Tunggu tunggu Tunggu! 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati